Kali ini saya di hutan mangrove ya guys ya Ini mau mencari Kebatuan untuk hiasan akwarium Sama Pasir substrat ya Sekaligus mencari Kayu tenggelam Karena disini banyak sekali kayu tenggelam guys Disini adalah surganya Kayu tenggelam sama Seperti ini guys Nah Ini untuk substrat bagus ini guys Jadi balik ke Nuansa natural ya Nah sedangkan batu-batuan begini nih Kita ambil yang ukuran sedang nih Begini nih Ini untuk Untuk ini ya Untuk Apa itu Untuk hiasan akwarium ya Batu-batuannya ya Seperti ini kan bagus nih Nah merah begini nih Bagus Nah ini guys Saya lihat Ini Batuan Ada Karang-karangnya ya guys ya Ini Bagus ini buat Hiasan ini Nah yang ukuran Kecil ada guys Jadi ini untuk hiasan Bagus banget ini guys Saya bawa pulang nanti ya Oke ini saya simpen dulu nih Bawa pulang Banyak sampah guys disini guys Tuh Orang pada buang sampah sembarangan guys Ini bagus nih Ini saya bawa pulang nih guys Banyak yang itu Tapi besar-besar Yang Ada karang-karangnya itu Bagus lah Ada Corak karangnya Tuh Sampahnya begini guys Begini Wah Ini bagus gak ya Merah Nah ini batu-batuan Nah ini suasananya guys Sepi guys Disini Siang bolong Jam 12 Sepi guys Ini batu-batuan Bagus-bagus Seru ini Untuk di akuarium Nah ini guys Dapet bagus-bagus guys Cuma ngambil 5 aja guys Gak banyak-banyak Karena tank saya juga Terbatas Ini coklat Kayak batu aki guys Ini ambil 5 aja ini Nanti kita lanjut lagi Cari Kayu tenggelam ya guys Disini banyak banget Belum lagi Ini untuk substrat Ini bagus guys Saya sekalian ambil Untuk substrat ya Oke guys Ini kita cari Untuk substratnya ya Ini substratnya ini Kasar ya Mungkin ukuran 3 ini Kalau ukuran pasir malang Ini ya Ukuran 3 Tapi ini batu-batu Kecil Terikil guys Ini untuk limbata Bagus guys Kalau di Aquarium ini Nanti batunya Menjadi warna hitam Dan Membuat Warna Badan si limbata Menjadi ikutan hitam ya guys Daripada kita beli Mendingan kita bawa Beginian guys Nanti kita Saring yang Kecil-kecil aja Yang gede-gede Nanti dibuangin Ini besar-besar Ini dibuangin Ini yang kecil-kecil Gini Kita bawa guys Sudah cukup lah ya Kebanyakan nanti Oke kita lanjut lagi Kesana Saya lihat Ada kayu guys Ini kayu penggelam Atau bukan Nggak tahu ya Kita coba aja Penggelam atau nggak dia Kalau penggelam Lumayan Itu tuh Kelihatan guys Nah itu ada Kayu penggelam juga Itu sudah Tenggelam nggak Uh licin Masih ngambang guys ya Ini kemungkinan Taruh Satu minggu ini Tenggelam sudah guys Kalem nggak ya Ini di pinggiran guys Nah ini saya penasaran Sama yang Kayu tenggelam ini Besar banget guys Tuh Tuh kayak begini Ini sudah tenggelam guys Tapi kalau untuk masuk ke Aquarium ya harus karantina dulu Karena ini dari alam liar guys Pasti banyak kuman dan bakteri guys Ini kalau kesana lanjut ke Laut guys Tembus laut Jadi ini Sungai aliran ke laut Ini dibawa nggak ya Bagus sih Cuma Bawa nggak ya Nggak usah Cari yang kecil-kecil aja Licin guys Oke Nanti kita lanjut Ke spot berikutnya Untuk mencari Kayu tenggelam ya Nah ini tanaman air nih guys Ini tanaman air Bagus banget guys Bisa ini untuk masuk ke Aquarium Tapi ini di Tempat payau ya guys Ini Airnya air payau Hidup nggak ya Kalau masuk ke Aquarium Tanamannya seperti ini guys Bagi kalian yang tahu Ini tanaman apa Komen ya guys ya Oke kita lanjut ke spot berikutnya Untuk mencari Kayu tenggelam guys Alami sekali guys Malah jatuhnya kayak Kebun binatang guys ya Masih ada pengau Pengau nya banyak guys Nah ini guys Support kedua guys Tapi nggak ada kayaknya Apa yang namanya Kayu tenggelamnya Nggak kelihatan guys Ini ada telur Telur buaya Jangan-jangan guys Kayaknya nggak dapet nih guys Kayak kayu tenggelamnya kita Agak susah ini Pada anak air lagi pasang guys ya Saya biasanya dapet disini nih Kayu tenggelam Yang tadi itu bagus Cuma belum tenggelam ya guys ya Jadi nggak saya ambil Itu motor saya Karena kita tidak menemukan Kayu tenggelamnya ya guys ya Jadi Kita sudahi dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys Kita sudah di rumah ya Jadi walaupun hari ini Kita nggak dapet Kayu tenggelamnya Kita masih punya setek banyak ya guys ya Jadi saya nggak begitu kecewa ya guys ya Nih Kayu tenggelamnya Contohnya seperti ini ya guys ya Saya ambil kan Nah Ini Kayu tenggelamnya hasil dari sana ya guys ya Nah Seperti ini Dan ini selama ini belum saya gunakan guys Ini tenggelam semua guys Lumayan banyak sih saya Ini dapet Seperti ini guys Dan ini tenggelam semua Dapetnya ya disana itu Nah ini kita masukkan lagi ya Karena dia memang tenggelam Betul-betul tenggelam guys Jadi dari Alamnya sudah tenggelam ya guys ya Jadi Kita tinggal pakai saja Tapi Lebih baik di karantina seperti saya ini guys ya Ini saya karantina dulu guys Karantina Sekitaran Dua minggu lah Sama dikasih Agri Flavin sama Garam Ikan Karantina dua minggu Menghindarkan Ikan kita terkena penyakit ya guys ya Guys ya Jadi ini hasil pencarian kita kali ini Ada Substrate ya Sama batu-batuan Kita cuci dulu guys ya Kita cuci dulu Jatuh masih kotor ya guys ya Nanti setelah bersih Kita akan masukkan ke Tank Kita setting coba ya Bagus gak ya dan contoh hasil jadinya nanti akan saya segi oke kita lanjut nanti setelah sudah di tank ya guys ya kita masuk ke tanknya nah jadi warna substratenya seperti ini guys ya yang kita ambil tadi ya hitam ada hitamnya ada seperti coklat-coklatnya ya sedikit ini sedangkan batunya seperti ini guys oke kita masukkan kesini aja guys ya nah untuk batu besarnya tidak kita masukkan semuanya ya guys ya karena tank kita kecil jadi kita pilih yang cocok aja guys saya penasaran yang ini buat saya begini guys bagus guys ya nah ini hasil jadinya guys bagus gak guys nah ini kalau dikasihkan penampakannya kayak gini guys ya gimana menurut kalian oke sampai disini dulu konten kita kali ini jangan lupa like subscribe dan komen ya guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dúaduh oke 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 oke